Hai semuanya sekarang aku lagi di Jalan Malioboro dan jalan ini banyak banget lesehan-lesehan yang menurut gue harganya itu di luar nelar terlepas ini dari tempat wisata kota wisata apa daerah wisata daerah kuris ternyata guys bisa kita makan kecelele kan kecelele tuh harusnya udah lalap betul betul udah lalap ternyata kita mau pesen lalap itu nambah 10.000 lagi jadi menurut gue nggak tahu ini gue yang terjebak di satu tempat atau emang itu semuanya kayak gini gue nggak mau dan gue juga nggak mau nyebutlah pokoknya di daerah tarini-daerah tarini kenapa kapitalis banget kalau sobat saya lagi di jalan dan kebetulan tadi saya lihat ada Pak Amir saya mau coba tanya-tanya tentang berita yang lagi viral saat ini nasib kecil Rp37.000 di Malioboro Apakah Pak Amir tahu langsung saja kita kita dekatin ya sobat kita wawancara beliau tadi saya lihat di sini sobat Pak Amir hei sini 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 akhirnya tunggu Pak Amir apa kabar Pak Amir waduh Pak Amir di jalan kemana ini jalanan nih jalan apa ini jalan durian jalan durian ya apa kabar Pak Amir akhirnya bisa tunggu Pak Amir lagi di sini Pak ya sudah makan Pak Amir sudah sudah makan ya sudah makan Pak Amir eh Pak Amir tahu nggak tentang yang lagi viral saat ini tentang nasi nasi pecelele yang mahal itu di Malioboro iya Pak Amir tahu ya tentang itu tahu tahu nah Pak Amir itu kok bisa mahal begitu kira-kira kenapa Pak Amir memang harganya Oh dari dari orangnya lah kasih mahal-mahal tuh menurut Pak Amir yang bikin mahal tuh apanya sebenarnya Pak Amir dari orangnya lah kasih mahal oh lele itu biasanya berapaan Pak paling lele itu paling kalahin kalau digoreng dua belas setengah ya bagaimana keadaan di rumah sana aduh Pak Amir sudah nggak pernah ketempat saya iya kenapa tuh saya masih sibuk masih sibuk jalan ini jalan dunia jaga malam tadi malam kena hujan bluduk petir itu kan betul bluduk petir itu jatuh hujan aku dunia meruntut sudah mau keapet sudah oh iya bener-bener ada saya dengar Pak itu meruntut dunia sudah kabut sudah turun dunia saya cepat-cepat ke pinggir saya dunia meruntut asap bumi oh seperti itu terus masalah nasi pecelele yang mahal itu Pak menurut Pak Amir seharusnya bagaimana itu Pak tidak butuhnya itu harus kurangi dia dualnya Rp25 Rp25 kalau Rp30 itu orang cari untung cari untung cari untung banyak-banyak itu harganya Rp25 sama nasi betul-betul itu dimana warung mana itu di Malioboro di Yogyakarta Jogjakarta 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 sana mahal oh mahal Pak itulah makanya itu kan lagi viral lagi rame Pak saya dulu pasti ada di sana saya utir tidak mau saya lari sana tidak mulai lari Pak ya berapa kali saya utir gitu tidak mau betul berarti ada yang tidak beres ya harganya terlalu mahal ya harganya cari untung yang jual begitu kasih mahal-mahal orang tidak boleh gitu ya Pak tidak boleh tapi kurang-kurang harga lah iya tapi orang makan coba yang lancar supaya lancar supaya lancar betul juga Pak Amir Pak Amir sudah makan kah? kapan-kapan kita makan sama-sama bagusnya? sudah makan jadi Pak Amir sekarang sudah terkenal Pak sudah terkenal saya iya tapi saya jaga malam siang malam sombong amat jaga siang malam bayar tambangan bayar rojek bayar pasi bayar tambangan bayar rojek siang malam iya karena ribu ribu lo barang ada apa-apa saya ribu ribu barang jadi Pak Amir Pak Amir ini sekarang sudah viral ditanyu selor sudah terkenal nanti karena kamu tidak pulang di dunia karena alam di dunia akan tiama karena kamu nanti kembali muda lagi begitu saya bisa kembali muda karena kamu tinggal di golongan begitu nanti kamu kembali bujangan lagi begitu saya kembali bujangan? iya kembali bujangan begitu karena kamu tidak pulang di alam di dunia akan tiama di dalam panjang dari ciptir jawa dari ciptir indonesia alam di dunia akan tiama dari suargo hingga kaira kalau tidak di jaga bagaimana saya tanya benar Pak ini hanya tahan di kaki ini kenapa kakinya Pak? ini goyang-goyang kaki ini goyang-goyang sudah goyang-goyang sudah goyang-goyang Pak ya jadi itu tadi pesan-pesan dari Pak Amir kalau bisa harga makanan tidak mahal ya Pak ya? tidak mahal harus kurangi Pak harganya 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 di dunia karena dari panjang museum ngasih tahu dari museum panjang perapi dari panjang perapi dari panjang perapi seluruh dunia lah Pak betul berarti semua harus harganya harus turun ya Pak harus turun di dunia begitu pesan-pesannya Pak Amir tidak boleh mahal-mahal Pak tidak boleh mahal-mahal Pak karena itu sangat menyusahkan orang banyak ya Pak iya karena orang hidup di dunia ini harus ngosih di dunia akan kiamat gitu iya terima kasih Pak Amir buat pesan-pesannya semoga keluh kesah masyarakat tentang harga pecel lele bisa didengarkan pemerintah kita Pak karena dari dari di dunia menjaga di dunia betul luar biasa terima kasih banyak Pak Amir buat penyampaiannya semoga bisa kita bisa ketemu lagi iya iya betul besok ketemu lagi amin 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 hati-hati banyak perampok hati-hati begitu iya Pak siapa perampok di belakang rumah begitu perampok di belakang rumah di samping rumah semoga Pak Amir sehat selalu ya dijaga riskinya lancar kita ketemu lagi semoga kita bisa sukses bersama nantinya iya bersama iya gitu Pak ya Pak Amir ini ada sedikit iya buat Pak Amiran apa menjaga menjaga sahabat dunia pagi-pagangan bayar rojek iya menjaga malam terima kasih banyak Pak Amir ya nama saya Amir Afitri Bapak Amir Afitri Amir Afitri Amirullah Bapak Amirullah Afitri Amir Marumut terima kasih ya terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya ya dadah terima kasih Pak Amir ya dadah ketemu lagi Pak Amir terima kasih mari Waalaikumsalam sampai ketemu lagi Pak Amir wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih